Selanjutnya Pak Dr. Eko Suwar Gono dari Fakultas Astral Universitas Jember. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pecinta naskah warisan para leluhur kita. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang masih mampu mempertahankan serangan kewibawaan Al-Wamah pada siang hari ini. Karena biasanya kalau selesai makan, selesai minum itu wibawa Al-Wamah ini menjadi gede, terus kita menjadi lumlay, lemah. Sehingga saya ucapkan selamat karena yang hadir ini mampu menaklukkan Al-Wamahnya. Baiklah pada siang hari ini saya akan menyampaikan pesan-pesan dari tulisan-tulisan para leluhur kita yang tercakup dalam tiga serat, yaitu serat Broto Yuto, serat Lokopolo, dan serat Tiwaruji. Serat Broto Yuto dan serat Lokopolo ini ada yang dua-duanya ditulis oleh Kiaya Sotipuro, sedangkan serat Tiwaruji ini juga ditulis oleh Kiaya Sotipuro. Namun ada yang lebih tua, judulnya Nawaruji, saya lupa siapa yang menulis itu. Dari tiga serat ini, saya mencoba untuk menyampaikan yang saya pahami. Semoga saja nanti juga ada kesamaan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang telah membaca ketiga serat itu. Terutama terkait dengan konsep kepemimpinan Nusantara, konsep kepemimpinan yang spiritnya itu mengakar pada bangsa Nusantara ini. Tiga serat itu, serat Broto Yuto, serat Tiwaruji, dan serat Lokopolo, itu kalau saya baca sebenarnya isinya itu sama. Sama-sama menyampaikan suatu pesan agar setiap manusia itu memperhatikan, merenungi, menghayati spirit atau dorongan atau kesadaran dalam dirinya. Karena setiap orang itu memang dicetak menjadi pemimpin dirinya sendiri dan juga dicetak menjadi pemimpin yang kolektif, maksudnya pemimpin orang banyak. Dan dari tiga serat itu, kalau saya perhatikan, semuanya sama, bahwa pola tingkah atau perilaku atau sikap atau kegiatan seorang pemimpin, itu sangat dipengaruhi oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya, dari dalam kesadarannya. Yang pertama, saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk melihat ini, serat Broto Yudo, konsep kepemimpinan dalam serat Broto Yudo. Dalam hal ini, saya mencoba untuk melihat struktur teksnya, terutama struktur teks yang berkaitan dengan tokoh atau karakter di dalam naskah itu. Di sana, yang kelihatan itu adalah keluarga Kurawa, keluarga Pandawa, lalu Prabu Kresno, lalu di sana ada setting yaitu Guru Setra dan perang Broto Yudo sendiri, yaitu perang besar antara keluarga Kurawa dan keluarga Pandawa. Tokoh-tokoh ini, dan juga setting ini, menurut himat saya, itu merupakan satu simbol atau metafora dari potensi-potensi atau spirit atau kesadaran yang ada dalam diri kita, diri umat manusia. Misalnya di sana ada keluarga Kurawa, keluarga Kurawa itu jumlahnya seratus yang dipimpin oleh Tur Yudono dan didukung oleh saudara-saudaranya seperti Tur Sosono, Sakuni, dan lain sebagainya. Dan juga didukung oleh para kiai-kiai atau para pendeta-pendeta yang sangat dekat dengan keraton, seperti Tur Yudono dan Bismo, Sakuni, dan lain sebagainya. Ini mendukung kekuatan atau kekuasaan keluarga Kurawa, jumlahnya seratus. Dan dalam teks, keluarga Kurawa itu dominan spiritnya atau motivasinya itu ingin selalu berkuasa, ingin selalu menang, dan ingin selalu memiliki semuanya. Dan pintar, seperti yang direpresentasikan oleh Sakuni sebagai penasihat politik Kurawa, itu pintar tapi licik. Pintar tapi licik. Jadi kalau politik mungkin ya politisi yang sangat pragmatis ya, yang penting menang. Atau apa yang disampaikan oleh Nikholo Majafeli itu ya, yang penting adalah menang. Dalam politik itu, apapun yang dilakukan, apapun yang diperbuat, yang penting adalah bisa memenangkan konstelasi kekuasaan. Itu nasihat daripada Sakuni. Dan keluarga Pandawa itu jumlahnya lima, yang dipimpin oleh Yudhis Tira, yang didukung oleh adik-adiknya Bima, terus Harjuna, terus Nagulo Satiwo. Jadi lima. Lima orang ini, ini dalam teks itu mewakili sifat-sifat yang menarik, sifat-sifat yang positif ya. Misalnya Yudhis Tira itu diibaratkan darahnya putih dan selalu membawa kitab suci yang namanya adalah Jamus Kalimosoto. Kalau dalam studi Islam Jawa, karena katanya Jamus Kalimosoto itu adalah dua kalimah syahatat itu, arahnya ke sana. Sehingga itu dibaratkan orang yang darahnya putih, ikhlas, jujur, pasrah, dan di dalam kegiatan sehari-harinya selalu di, apa, didukung oleh yang ada di kepalanya, yaitu Serat Jamus Kalimosoto. Itu dua kalimah syahatatnya. Jadi Yudhis Tira itu merupakan watak yang sangat religius, sangat religius. Lalu, Warkuboro atau Bimong itu wataknya adalah teges, berani, dan tidak mayang mentoleh ya. Tidak toleh kanan, tidak toleh kiri, dan kalau mengerjakan sesuatu, pasti dilakukan sebelum mendapatkan keberhasilan. Dan Harjuna itu representasi dari sifat kasih sayang. Lalu Nakulo Sadewe itu kembar, jadi itu ibarat diri kita yang kembar, tapi tidak sama. Jadi lahir dan batin ini adalah kembar, jadi ada sifat lahir, ada sifat batin, jadi satu keseimbangan lahir batin. Jadi Pandawa itu merepresentasikan sifat-sifat positif kita yang religius, tegas, kasih sayang, dan harmonis, seimbang lahir dan batin. Sehingga Kurawa dan Pandawa itu berebut tanah Hastinapura, warisan tanah Hastinapura. Mestinya keluarga Pandawa juga dapat separoh dan Kurawa juga dapat separoh. Tapi karena sifat-sifatnya yang seperti itu, akhirnya Kurawa ingin memiliki tanah Hastinapura itu sendiri. Jadi Pandawa tidak dikasih. Dan untuk merekayasa agar tanah itu didapatkan oleh Kurawa, maka ada pikiran-pikiran yang licik, yang cerdas tapi licik, yaitu Sakuni. Dan juga ada pikiran-pikiran yang mendasarkan pada kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan agama, yaitu adalah Bagawan Druno. Sehingga disitu ada konspirasi yang cukup lengkap antara politisi, antara figur-figur yang mendasarkan diri dengan agama, dan juga orang-orang yang memang memiliki keinginan untuk berkuasa. Nah, peperangan ini sebenarnya adalah keadaan dalam diri kita. Jadi di diri kita itu ada Pandowo dan juga ada Kurawa. Nah, memperbutkan pada tanah Hastinapura di Padang Kursetra. Jadi di kesadaran kita ini diperbutkan, tinggal siapa yang menang. Pada waktu kita ini ingin mengikuti sesen kedua ini, dan setelah makan, ternyata ada perbutan kekuasaan di Padang Kursetra kita, untuk memperbutkan Melopura. Melopura, kalau tidak melu ya berarti Kurawa kita masih cenderung, Kurawa kita masih dominan. Tapi kalau ikut, maka Kurawa kita kalah. Nah, Kursno ini adalah penasihat Pandowo, jadi penasihat sifat-sifat positif, yaitu akal budi. Jadi akal budi adalah akal yang memiliki orientasi positif, sehingga bagaimana segala sesuatu itu bisa menjadikan kebaikan dan kemuliaan, kejahteraan. Sehingga di dalam diri kita, ini juga ada Sakuni, juga ada Kresno, juga ada Kurawa, juga ada Pandowo. Dan ada Padang Kursetra adalah dimensi kesadaran kita, dan Prang Baruto Yudho itu adalah pergolakan kedua kesadaran kita pada saat kita memutuskan sesuatu. Nah, seorang pemimpin itu diharapkan bisa mengkuatkan semangat kepandowoannya, bukan semangat kekurawaannya. Supaya seorang pemimpin nanti bisa memutuskan sesuatu yang bersifat positif, bersifat berguna, bermanfaat, dan akan menjadikan apa yang ditimpin itu betul-betul melindungi umat manusia dan bisa melahirkan kejahteraan dan keadilan. Itu dari serat berapa itu. Lalu yang kedua, dari serat lukapala. Dari serat lukapala ini, ini yang saya pakai adalah serat lukapala yang ditulis di baku alaman. Jadi bukan karya Kiai Yosotipuro, dan agak beda sedikit dengan serat lukapala yang ditulis oleh Yosotipuro. Tapi sama-sama ada ajaran yang sangat populer di sana. Kalau di Yosotipuro adalah ajaran Sastro Jindro Yuningrat Pangrua Tingdiu. Tapi kalau di baku alaman itu adalah ajaran Sastro Harjindranu. Namun di sini saya tidak akan mengulas Sastro Jindro Yuningrat maupun Sastro Harjindranu. Tapi yang saya ulas adalah karakter-karakter yang ada di serat lukapala ini. Di sana ada Dosomuko dan keluarganya, adik-adiknya Kumbokarno, Sarpokanoko, dan di sana ada Gunawan Ibisono. Lalu di sana juga ada Prabu Harjuna Sosrobau, dan ada Prabu Romo. Lalu serat lukapala ini diawali dengan lahirnya dosomuko atau Rahwono dan adik-adiknya. Dan diakhiri oleh Perang Besar atau Berubuh Alengkau yang berperang antara Rahwono melawan Prabu Romo. Ini sebenarnya sama saja dengan yang terjadi di serat Brotoido, yaitu satu pergulakan batin yang ada dalam diri kita. Jadi ketika kita itu mau melakukan sesuatu yang baik, pasti nanti di sana akan muncul. Jadi sama saja, ketika dimulai serat lukapala ditulis, maka muncullah satu episode yang pertama adalah lahirnya Rahwono. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu atau memimpin itu pasti dalam diri kita nanti akan muncul. Sifat-sifat yang mengarah kepada Rahwono itu mulai ada, mulai ada. Wah enak berkuasa ya, aduh proyeknya, wah ini Rahwono ya. Terus yang kedua muncul sifat atau lahir adiknya Rahwono yang namanya Kumbokarno. Kumbokarno itu besarnya luar biasa, pekerjaannya tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, makan, tidur. Tapi dia juga punya kebijaksanaan dalam dirinya, tapi dikalahkan oleh nafsu-nafsunya untuk makan dan tidur itu. Terus yang ketiga itu Sarboka Noko, itu adalah adiknya yang wanita, tapi dia pekerjaannya mencari cowok-cowok ngandeng. Sarboka Noko, sehingga dibarekan di sana suaminya 40 ya, yang bersama dia, tiap hari 2 orang. Sehingga ini melambangkan sifat-sifat yang arahnya adalah ke asmara ya. Kalau Kumbokarno itu adalah sifat-sifat yang arahnya, mungkin bisa dikatakan yang alu amah itu ya. Kalau Rahwono itu sifat-sifat yang amarah itu. Sehingga sifat-sifat Rahwono, Kumbokarno, Sarboka Noko itu jelas sekali, dalam diri kita itu ada itu. Yang kedua, yang terakhir adalah adiknya yang namanya Gunawan Bisono, itu adalah seorang manusia gandeng ya, tampan, dan jiwanya juga bagus. Itu adalah adiknya Rahwono. Nah, dalam diri kita ini ada sifat-sifat itu. Jadi ada sifat Rahwono yang mengarah kepada amarah itu, ada sifat Kumbokarno yang mengarah kepada alu amah, dan ada sifat Sarpokanoko yang mengarah kepada nafsu sufiyah itu, dan ada sifat Gunawan Bisono yang mengarah kepada sifat mutmainah itu. Nah, pada akhirnya Prabu Dosa Muka ini akhirnya berhadapan dengan 2 orang besar, atau Prabu Arjuno Sosrobau, dan yang terakhir dengan Prabu Roma. Kedua-duanya itu kalau di dalam teks itu merupakan titisan yang Wisnu. Jadi satu dewa atau ide yang selalu mengarah kepada perbahikan, ide yang selalu mengarah kepada penyelamatan, ide yang selalu mengarah kepada kesejahteraan keadilan umat manusia. Itu adalah Wisnu, kewisnuan. Nah, sehingga dari lahirnya sifat-sifat itu, muncul-munculnya sifat-sifat dari keluarga Rahwono, dan munculnya sifat Harjuno Sosrobau dan Prabu Roma, yang merupakan titisan yang Wisnu itu, maka muncullah peperangan besar yang terjadi di Alengka, yang namanya Burbu Halengko itu. Dan akhirnya Rahwono dan semuanya tumpas tepis oleh Prabu Roma, dan adiknya Rahwono yang namanya Gunawan Bistono, akhirnya pergi dari Alengka dan bergabung dengan Sri Roma. Nah, ini berarti sebenarnya sifat-sifat yang ada dalam diri kita, dalam diri manusia itu, itu selalu terjadi pergumulan antara sifat-sifat seperti Rahwono, Kumbokarno, Sarpokernoko, dan Gunawan Bistono, yang akhirnya nanti dia akan bergabung dengan akal budi, atau bergabung dengan sifat-sifat Kuisnu, jadi sifat-sifat yang baik itu. Sehingga teks, ya, seratulokopola ini sebenarnya mengajak kita untuk memperkuat diri dalam rangka berperang, melawan anasir-anasir yang mengajak kita kepada anasir-anasir yang tidak baik atau negatif. Pemimpin itu harus bisa mendirikan atau harus bisa mengadakan berubuh Alengka dalam dirinya. Baik, waktunya mohon maaf. Jadi berubuh Alengka dalam dirinya, supaya nanti kemenangan perang itu dimenangkan oleh Sri Roma. Lalu yang terakhir adalah Deworuji, ya. Jadi serat Deworuji itu sama saja. Ini serat Deworuji ini intinya adalah sang bimo, orang yang tegas, jujur, ya, dan berani itu berguru ilmu kasampurnan untuk mencari banyu penguripan atau banyu perwitosari supaya mendapatkan kesempurnaan. Sama, jadi orang yang tegas, orang yang berani, orang yang jujur itu sebenarnya dia didampingi oleh sifat-sifat kesempurnaan, atau sifat-sifat yang suci itu. Nah, maka ajaran dari ketiga serat itu, kalau saya simpulkan, seorang pemimpin tidaknya bisa memiliki jiwa religiositas yang tinggi, lalu tidak berwatak surodiro, maksudnya aruhan, ya, atau sombong, ya, atau apa istilah, berkuasa, lalu memahami watak kamulonya, lalu mampu mengendalikan hawa nafsu, yang merusak, dan memiliki keseimbangan lahir dan batin. Mungkin itu inti daripada ajaran kemimpinan pada tiga serat, Broto Yudho, serat Lokopolo, dan serat Deworuji. Demikian, terima kasih.